selamat menikmati selama 3 bulan 2 hari jadi sudah 3 bulan lamanya gempa bumi Pidi Jaya itu berlangsung nah meningatkan kembali bahwa 7 Desember kita pagi-pagi dibangunkan dengan gempa bumi yang berskala 6,4 skala yang lokasinya di Pidi Jaya nah sehubungan dengan pernyataan gawat darurat tersebut karena yang terkena adalah di 3 kota kabupaten kota kabupaten kota yaitu Pidi, Pidi Jaya dan Biren sehingga mengeluarkan pernyataan tanggap darurat dengan skala provinsi nah Bapak Ibu yang kami hormati di saat awal saat fase tanggap darurat hari pertama yaitu koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu dengan Rumah Sakit General Abidin Bandar Aceh dan Rumah Sakit Sidi Piro di Sigi jadi jarak Pidi Pidi Jaya dengan Sigi atau Pidi itu lebih kurang 1 jam perjalanan kemudian Dinas Kesehatan kita juga provinsi mendirikan pos koordinasi kesehatan dan melakukan evakuasi dan rujukan program dengan melibatkan PSG 119 Aceh dan PSG 119 Kabupaten Kota yang sudah tiba di lokasi kemudian dilakukan kejadian cepat untuk tim RHA oleh P2KK Dinkes Aceh untuk hari kedua hari kedua kita sudah didampingi oleh teman-teman provinsi dan sub-cluster yang lainnya ini sekilas situasi Pidi Jaya untuk Bapak Ibu kejadian gempa saat itu untuk Pidi Jaya itu tidak terkendala dengan tidak banyak kendala dengan masalah transportasi kita berjalan untuk rumah sakit yaitu rujukan yang dilakukan yang dilakukan dari tempat kejadian atau dari atau dari pos kesehatan atau puskesmas ke rumah sakit dengan dengan melakukan kerjasama dengan dalam penggunaan ambulan antar instansi atau dengan PSG yang sudah hadir di lokasi barangkali ini yang berhubungan sangat dengan judul atau yang diberikan untuk workshop kita pada hari ini kalau kita melihat skema yang sudah kami buat dan ini adalah skema pertama yang kami jalankan di saat gempa yang kita jalankan di saat gempa pidijaya yaitu ini seperti yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya kalau kita membuat skema ini dan kita menjalankan skema ini tidak terlepas dengan sub-cluster sub-cluster yang ada jadi setiap relawan atau tim yang datang dia harus lebih dahulu check-in di pos koordinasi kesehatan yang sudah dibentuk nah kemudian dan pos koordinasi yang sangat dekat adalah dengan sub-cluster farmasi atau dengan logistik kesehatan atau logistik kesehatan beberapa hal yang sama berangkat sudah disampaikan saat saat relawan tim yang datang mereka akan mengisi buku tamu buku tamu yang isinya adalah tim yang dibawa berapa orang jumlah jumlah ambulan yang mereka bawa dengan mengisi format yang sudah ada kemudian mereka juga akan mengisi berita acara sudah terima barang jika memberikan bantuan obat atau logistik kesehatan ya kemudian kemudian mereka akan mengisi permintaan obat bagi tim yang tidak membawa obat nah setiap tim yang datang itu harus mendaftarkan diri dengan meninggalkan kontak person untuk masing-masing tim setelah selesai di media pertama atau di media selamat datang mereka akan menuju ke klaster farmasi mereka akan menyerahkan obat-obatan kepada tim relawan yang dilokasi kemudian mengisi format obat-obatan yang berasal dari bantuan kemudian menyerahkan logistik kesehatan sesuai permintaan tim dengan persetujuan koordinator klaster ya ada beberapa masalah di klaster klaster logistik kesehatan yang pertama adalah ketersediaan obat-obatan nah ketersediaan obat-obatan barangkali karena terlalu banyak bantuan dan jenis obat yang datang nah sehingga permintaan dari permintaan dari relawan yang sudah bertugas di lapangan itu menjadi bervariasi artinya adalah obat yang tersedia di tempat kita berangkali hanya untuk pelayanan primer tapi teman-teman para relawan permintaannya adalah bentuk obat-obat pasien itu yang berangkali sering diinformasikan bahwa ketersediaan obat terbatas nah itu kendala di logistik kesehatan nah untuk hari ini kita berbicara tentang kasus tetanus sama seperti ibu ini sampaikan tidak pernah ada bantuan dari LSM itu dalam bentuk ATS jadi yang kita terima adalah obat-obatan yang lainnya nah kemudian dari logistik mereka akan kita tempatkan di pos-pos kesehatan yang saat mereka berkunjung sudah tidak ada lagi petugas kesehatannya nah pos-pos ini yang kita tentukan yang kita tentukan di pos koordinasi itu kemana mereka akan bertugas di lokasi mana karena jangan sampai ada satu itu ada yang kosong dan ada yang yang memang sudah terisi oleh tenaga kesehatan lainnya nah kalau itu butuh rujukan untuk rumah sakit jadi dia dari pos koordinasi langsung dituju ke rumah sakit rujukan rumah sakit rujukan terdiri dari rumah sakit tidijaya sendiri ke rumah tidijaya yang berada di segi kemudian rumah sakit Tengku Abdullah Sapi rumah sakit Citra Husada dan rumah sakit Mufit kemudian ke Jainal Abidin dan Meraksa ini ini alur rujukan peran rumah sakit rumah sakit dan antarumah sakit di Pidijaya nah ini lokasi bencana di Pidijaya dan ini adalah puskesmas yang ada di wilayah Pidijaya nah rumah dari dari puskesmas ada yang ke Pidi ada yang ke Biren nah ada yang harus langsung dirujuk ke rumah sakit Jainal Abidin Banda Aceh dan ada yang rumah sakit Biren juga langsung ke Banda Aceh yang ini adalah sistem pelaporan kegiatan pada gempa Pidijaya Pidijaya poskes kemumsi kemudian ke poskoordinasi dari puskesmas ke poskoordinasi dan dari rumah sakit ke porordinasi nah laporan ini akan menjadi laporan harian dan akan disampaikan akun dipublikasi di posko induk BNPB ini relawan yang membantu musibah gempa bumi Pidijaya Bapak Ibu tim relawan kita yang hadir berjumlah 1.174 orang terdiri dari 186 organisasi pemerintah maupun non-pemerintah kami mencoba membuat list dari semua relawan kami membuat list dokter spesialis ada ada 58 dokter umum ada 241 psikiater atau psikolog ada 50 dan para medis ada 408 pendukung lainnya ada 417 seperti disampaikan sebelumnya ada dokter-dokter spesialis yang tidak check-in di posko koordinasi karena teman-teman spesialis langsung menuju ke rumah sakit rumah sakit rujukan asal relawan kita ada dari dua negara ada dari Malaysia ada dari Singapura dan satu lagi tadi disampaikan oleh Pak Ibu ada dari Korea kemudian ada dari provinsi ada 13 provinsi dan dari kabupaten kota yang ada di Aceh ini data kerusakan fasilitas ada semua jumlahnya 137 mulai dari puskesmas 9 puskesmas RSUD 1 rumah dokter ada 28 pus2 ada 17 poskesdes ada 80 dinas kesehatan dan gudang permasi jadi data kerusakan untuk fasilitas kesehatan berjumlah 137 data korban gempa bumi pidijaya 7 Desember yang dirawat di rumah sakit dan di puskesmas ada sebagian berikut jadi yang di pengungsian itu ada 85 5.000 yang dirawat di rumah sakit ada di 9 rumah sakit ada rawat inap dan rawat jalan dan kemudian ada yang rawat jalan dan rawat inap di puskes di rumah sakit dan yang lain ini distribusi harian penyakit berpotensi KLB dari 9 wilayah puskesmas di Pidijaya kita melihat dari mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 24 itu adalah masa tanggal darurat kalau kita melihat di sini adalah penyakit lainnya yang lebih tinggi nah di tahap awal ini ada terjadi diarif di 16 desa tanggal 16 di desa Alhupu kemudian distribusi harian penyakit nah seperti kita lihat influenza ispa diari akut dan demam berdarah yang terhitung dari tanggal 9 sampai dengan 20 jadi tidak ada kasus tetanus yang kita dapat di laporan laporan harian ini presentase penyakit KLB di wilayah puskesmas saya lanjut ini per puskesmas ini adalah frekuensi penyakit yang dilakukan puskesmas ini di puskesmas merdu tetap yang paling tinggi adalah penyakit lainnya kemudian untuk puskesmas bandar 2 masih sama yang pertama adalah penyakit penyakit lainnya yang kedua adalah ispa untuk puskesmas belangkuta ispa yang lebih tinggi daripada penyakit lain ini yang dari puskesmas merah 2 penyakit lain juga yang lebih tinggi ini bandar baru ulin cubo terenggading terenggading dan puskesmas pantirajam ini adalah frekuensi penyakit yang dilakukan oleh rumah sakit lapangan lapangan ya di tanggal 7 sampai 25 Desember penyakit lainnya mendominasi nah bapak ibu untuk cakupan imunisasi campak dan tetanus pada gempa pidigaya 2016 ya untuk imunisasi campak cakupannya adalah 95,6% dari target 5555 balita kemudian untuk imunisasi tetanus untuk relawan sebesar 67,63% dari 275 relawan tentang tetanus di pidigaya laporan dari sistem kewaspadaan dini dan respon tidak ada kasus tetanus di pidigaya ini perlu kita ketahui bahwa jangan sampai kasus lama menjadi kasus baru di saat kita bencana nah di masa tanggap darurat tidak ditemui atau laporan kasus tetanus pada kejadian bencana pada bidigaya ya relawan yang membantu untuk mempersihkan puin-puin bangunan logistik vaksin itu tersedia di kabupaten kota atau di gudang parmasi dan bantuan dari kementerian kesehatan ini adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya tetanus pada relawan yang membantu kita melihat di sini ini adalah kejadian-kejadian gempa pidigaya pada 7 Desember 2017 ini laporan SKDR menurut kecamatan atau menurut puskesmas ini distribusi kasus dari minggu pertama sampai minggu ke-44 tidak ada tetanus nah permasalahan barangkali yang terakhir adalah belum optimalnya koordinasi antar tim relawan yang membantu pembersihan puin-puin bangunan dengan pos kesehatan kemudian pencapaian imunisasi tetanus masih rendah karena kurangnya sosialisasi pada hari pertama bencana kemudian belum adanya SOP tentang imunisasi tetanus saat bencana dan yang diinformasikan untuk semua lintas sektor terkait pada prabencana nah alternatifnya adalah koordinasi keberadaan tim relawan ke pos kesehatan untuk membantu dalam pembersihan bangunan meruntuk kemudian perlu kita sosialisasikan kepada pos koindu pada hari pertama kejadian bencana agar menyampaikan kepada relawan untuk sunti tetanus di pos kesehatan kemudian penyusunan SOP imunisasi tetanus saat bencana di lokasi pengungsian ini adalah foto-foto saat musibah gempa bumi di jaya demikian demikian berangkali Pak Moderator terima kasih dan agak terputus-putus terima kasih kami kembalikan ke Moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih